Makan tanpa sambal, rasanya pasti kurang lengkap ya. Memang deh, tidak orang Indonesia banget. Kenalin Femmes, ini namanya seruit, sambal khas orang Lampung. Biasanya sih disajikan untuk menyambut tamu saat makan bersama. Nah, makan bersama inilah yang disebut dengan nyeruit. Uniknya sih, sambal seruit ini terdiri dari gabungan beberapa sambal. Misalnya, sambal mangga atau kweni, sambal terasi dengan tambahan irisan nanas. Menu utamanya sih ada ikan goreng atau bakar, Femmes. Nah, ikannya dimasak jenis ikan gabus atau ikan baung, Femmes. Keduanya mempunyai daging yang tebal, kayak protein dan lemak. Campur deh semua bahan yang tersedia. Mulai dari sambal terasi, daging ikan bakar, terong ungu, terong bulat, dan labu rebus. Aduk rata, Femmes. Terkadang ada juga yang menambahkan tempoyak, hasil fermentasi durian. Oh iya, seruit ini memiliki filosofi Femmes. Semua bahan yang dicampur sebagai simbol menjaga keharmonisan adat dan budaya, membangun kebersamaan, serta menjaga kekompakan dalam kehidupan sehari-hari. Seruit wajib memakai tambahan terasi, supaya rasanya lebih sedap dan aromanya lebih kuat. Jangan lupa tomat kecil haslampung yang disebut rimpang. Tomat membuat tekstur sambal lebih basah dan segar. Sambal juga cukup diulek kasar ya, setelah rata tambahkan irisan buah kueni. Oh iya, kueni memiliki rasa mirip mangga yang lebih kuat dan segar. Setelah ikan bersih, langsung dibakar saja deh. Femmes, gabus atau baung memiliki tekstur daging yang hampir mirip. Keduanya kaya kandungan albumin yang dipercaya bisa menyembuhkan luka. Bumbu racikan ini juga bisa membuat rasa ikan lebih gurih dan manis. Kalau semua bahan sudah siap, seruit siap disajikan. Mantap!